Sama lagi dengan saya di channel ini, Fakta Dunia Gaib Dan kali ini, saya akan membahas tentang Batu Akek Berhodam Sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa buat selalu tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan tekan tombol like serta notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Kali ini, saya akan membahas tentang Batu Akek Berhodam Apa sih Batu Akek itu? Batu Akek adalah suatu batuan yang terbentuk secara alami Dengan proses pembentukan yang sangat lama Proses pembentukan Batu Akek alami ini sendiri membutuhkan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun Batu Akek alami ini sendiri terbentuk secara alami, bukan buatan manusia Dan Batu Akek alami ini sendiri terbentuk dengan unsur-unsur dari alam Ada tiga unsur yang membentuk suatu batuan Akek Yang pertama adalah unsur nabati Unsur nabati ini sendiri adalah suatu batuan Akek dengan unsur utama adalah tumbuh-tumbuhan Yang kedua adalah unsur hewani Unsur hewani ini adalah suatu batuan Akek dengan unsur pembuatan utamanya berasal dari hewan Yang ketiga adalah unsur alam Unsur alam ini adalah suatu batuan Akek yang terbentuk secara alami dengan unsur pengendapan tanah secara alam Tiga unsur ini adalah unsur utama pembentukan Batu Akek Unsur nabati yaitu terbuat dari tumbuh-tumbuhan Entah Batu Akek yang tersebut merupakan fosil dari suatu gagang tumbuhan Atau oyot atau akar tumbuhan Ataupun fosil dari serpian-serpian tumbuhan Sedangkan hewani adalah suatu fosil Yang membentuk suatu batuan Akek Entah kepompong, entah keong, entah sisi ular Ataupun yang lainnya yang memfosil Yang membatu dan menjadi batuan Akek Yang ketiga adalah alam Alam ini merupakan proses pengendapan Yang terjadi di lapisan-lapisan tanah Dimana tanah di dalam bumi terbawah melalui tanah magma Dia naik ke atas Yang terdorong dengan tanah bagian atasnya Dan dia mengendap menjadi batuan-batuan Dengan unsur-unsur yang ada di dalam tanah tersebut Dan batuan-batuan ini Yang terbentuk secara alami ini Biasanya memiliki energi Atau memiliki kekuatan alam sekitar Yang sering disebut dengan hodam Hodam sendiri adalah suatu kekuatan Atau suatu energi alam Bukan buatan manusia Tetapi secara alami dia ada Dan dia memiliki suatu keahlian Atau suatu kemampuan khusus Yang memang dia mampu di dalam bidangnya Dia bisa di dalam kemampuan itu Contoh Dia mampu dalam hal kebal Entah kebal senjata Atau kebal kukulan Contoh lagi dia mampu di dalam Mempromosikan produk Ataupun dia mampu di dalam Memikat Masih banyak lagi jenis-jenis Hodam-hodam dan fungsi-fungsinya Dan setiap Hodam memiliki kemampuannya masing-masing Sekian informasi dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan jangan lupa untuk selalu subscribe Like dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian mendapatkan Pemberitahuan-pemberitahuan notifikasi terbaru Dari channel ini